di Indonesia mungkin ya dengan panjang kira-kira eh 1,3 sampai 1,4 kilometer nah ini kita sampai di jembatan Watukuro Taman Desa Watukuro nah ini baledesanya baledesawatu Kuro Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo oke teman-teman kali ini saya sedang berada di sekitaran Kulon Progo tepatnya di jalan Dandles ya teman-teman nah ini kita akan kelewatin underpass Bandara YIA yang merupakan underpass terpanjang di Indonesia mungkin ya dengan panjang kira-kira eh 1,3 sampai 1,4 kilometer oke kita kelewatin underpass Bandara YIA gelap banget ya lampu motor aja nggak begitu tembusnya sudah lama nggak pernah lewat sini underpass Bandara YIA di Kulon Progo wow gelap nah ini sudah mau keluar teman-teman wah rasanya pengap ya di underpass Bandara YIA oke teman-teman kita sudah keluar dari underpass YIA nah pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan dan belusukan di salah satu desa di kecamatan Purwodadi di Kabupaten Purwodadi nah desa ini merupakan desa yang berada di perbatasan antara Kulon Progo dengan Purwodadi ya teman-teman nah kita akan ke desa Watukuro yang ada di kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwodadi nah desa Watukuro ini lokasinya itu lokasinya itu ini teman-teman dekat dengan jembatan congkot ya jembatan congkot itu terus masuk ke arah kanan oke kita langsung menuju ke desa Watukuro kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwodadi di wilayah Kabupaten Purwodadi di wilayah Kabupaten Purwodadi ada banyak jejak sisa peninggalan masa kerajaan Mataram Hindu salah satunya peninggalan Raja Diah Baritung Watukuro untuk mengingat kejayaan masa lalu nama Raja tersebut kemudian diambil menjadi nama sebuah desa desa Watukuro kecamatan Purwodadi yang terletak di ujung selatan Kabupaten Purwodadi dan berbatasan langsung dengan wilayah Yogyakarta ini diambil dari nama Raja dari Kerajaan Mataram Hindu sekitar abad 9 Masehi nama tersebut diambil untuk mengingat kejayaan Kerajaan Mataram Hindu yang saat itu dipimpin oleh Raja Diah Baritung Watukuro desa yang dikelilingi Sungai Bogowonto dan Sungai Lereng ini merupakan desa yang unik karena hanya terdiri dari satu rukun warga dan tiga rukun tetangga wilayah desa dengan panjang sekitar 2 km dan lebar 150 m itu juga hanya dihuni oleh sekitar 115 kakak salah satu bukti sejarah yang hingga saat ini diyakini masyarakat setempat dan masih ada adalah Makam Raja Diah Balitung Watukuro bukti sejarah lain yang masih ada di tempat itu adalah sebuah batu berbentuk panjang bulat yang terletak di dasar muara pertemuan antara Sungai Bogowonto dan Sungai Lereng batu tersebut dipercaya sebagai tanda adanya peradaban Mataram Hindu di wilayah tersebut yang biasanya hanya nampak di saat air sungai sedang surut nah ini kita sampai di jalan pantai Congot perbatasan Kulonprogo dengan Purworojo nah ini jembatan Congot teman-teman nah nanti kita di desa Watukuro kita akan belusuan di desa Watukuro ada beberapa destinasi yang nanti akan kita kunjungi ya teman-teman ya kita masuk lewat sini ini pasar pagi Congot desanya desa apa ini namanya ya lupa saya Kecamatan Purwodadi Jogorogo atau apa ya Jogoboyo tapi ini udah bubaran ini jam segini padahal baru jam delapanan ini teman-teman nah ini pasar mayoritas jualannya sayur ya nah ini kita sampai di jembatan Watukuro jembatan Watukuro teman-teman teman-teman nah kita bilok kanan ya bilok kanan ini masuk di desa Watukuro teman-teman nah ini Gapura desa Watukuro nah itu tadi adalah jembatan Watukuro kalau nggak salah itu sungainya sungai Lereng ya Lereng atau Lereng oke kita akan coba masuk ya teman-teman kita blusukkan sebenarnya untuk wilayah desa Watukuro ini nggak terlalu gede ya cuma ada kalau nggak salah itu satu RW dan tiga RT taman desa Watukuro nah ini bali desanya bali desa Watukuro seri 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 banget ya oh iya disini juga ada ini teman-teman petilasan dari pepunden desa Watukuro ya diah balitung Watukuro lokasinya sebentar kita akan cari teman-teman nah seperti ini suasana di desa Watukuro teman-teman bersih ya desanya jalannya juga udah bagus nih udah aspal kita akan coba jalan sampai mentok ya teman-teman untuk areanya sepertinya cuma area sini terus nanti yang di jalan besar itu jalan Purwoda di Congot itu ada sedikit area desa Watukuro nah ini kalau kita jalan lurus nanti coba mentoknya sampai mana apakah sampai sungai Bogowonto kita akan cek dan lihat bareng-bareng ya nah ini rumah-rumahnya juga bagus-bagus disini teman-teman karena emang ini perbatasan dengan Jogja ya nggak terlalu pelosok-pelosok banget evakuasi nah ini kayaknya udah mentok nih teman-teman coba ya kita naik ke sini wah ini udah mentok nih teman-teman kita belusukan di alas-alas di desa Watukuro kita belusukan di alas-alas di desa Watukuro nah ini teman-teman ini sungai Bogowonto wah ternyata nggak ada ininya ya jembatannya ya kirain ada jembatan gantungnya oke teman-teman kita sampai di pinggiran desa Watukuro ini ya ini ada alas-alas terus terus kalau kita lihat disini ini adalah sungai Bogowonto yang ya boleh dibilang mendekati muara ya deket dengan muara karena di sebelah sana sudah deket dengan pantai oke oke teman-teman kita balik menuju ke perkampungan wah ini kayak semacam tanggul pengaman dari banjir sungai Bogowonto ya ini ya ini terus sama ini jadi ini lumayan aman desa ini teman-teman dari banjir sungai Bogowonto oke kita akan cari ini teman-teman petilasan dia balitung itu sebelah mana ya nah untuk wilayah dari desa Watukuro ya cuman di daerah ini ya yang banyak pemukiman terus nanti ada di sedikit di sekitaran jalan Purwoda di Congot oke ini ada lapangan oh banyak ini ya pohon-pohon kelapa ya teman-teman nih banyak banget nih pohon kelapa di desa Watukuro jalur evakuasi oke teman-teman asri banget ya disini ya desanya taman desa Watukuro ini juga nih bagus banget nih sebentar berhenti dulu oke teman-teman kita keluar dari Gapura ini ya kita menuju ke jalan Purwoda di Congot nah ini di sekitaran sini juga masih wilayah desa Watukuro oke untuk eh menuju ke Petila Sandiah Balitung itu kata warga sih ini di deket tower itu coba ya seperti ini suasana di desa Watukuro Maksud menarik tempel selesai itu berlin menarik dan menarik yang itu menarik yang menarik mana ya itu kayaknya udah perbatasan itu nah ini kan ada tugunya ya Nah ini teman-teman ini kayaknya udah batas batas desa Oke dari batas desa kita balik lagi menuju ke arah desa Patukuro ya pemukiman nah sebelah kiri itu sungai Bogawonton teman-teman oke teman-teman masuknya lewat sini London Assalamualaikum oke Assalamualaikum kulondun nah ini kita sudah sampai di petilasan atau makom dari dia Balitung yang konon merupakan pepunden dari desa Watukuro ya teman-teman ini kita coba lihat tulisannya nah ini cuman ini sepertinya di gembok ya bagian dalam dan ini disebelah kanan dan kirinya ini merupakan mungkin pemakaman desa ya teman-teman pemakaman desa iya ini sepertinya pemakaman desa oke seperti ini teman-teman untuk lokasi dari petilasan diah Balitung Watukuro oke kita akan keluar menuju ke jalan besar ya dari kompleks petilasan diah Balitung Watukuro di desa Watukuro bapak bapak tadi nanya bapaknya itu oke teman-teman seperti ini suasana di sekitaran desa Watukuro sebuah desa yang tidak terlalu gede ya dan desanya asri banget kita tadi udah masuk ke arah sana Gapura Balai desa terus ada taman desa Watukuro kita akan sekarang akan belok ke kanan ya keluar nah ini kita ngelewati jembatan Watukuro oke teman-teman untuk belusuan dan eksplor desa Watukuro saya closing sampai disini ya teman-teman semoga video singkat ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa tunggu video saya selanjutnya terima kasih teman-teman sampai jumpa pasar pagi Congot desa Jogoboyo oke ini jembatan Congot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati